yang menjaga pandangannya al-khafiyyatu zinataha yang menyembunyikan daya tarik tubuhnya al-wakiratu fibaitiha dan yang adalah wanita yang betah tinggal di rumahnya maka wanita salihah kadalika seperti itu bersifat dengan apa yang Allah perintahkan melaksanakan apa yang Allah perintahkan yaitu menjaga pandangan anin nadhar ilal ajanib untuk tidak memandang lelaki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya kemudian tinggal di rumah dan tidak keluar minhu meninggalkan rumahnya ila turukat ke berbagai macam jalan kecuali karena ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat dan kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang mendesak bukan hanya sekedar tidak tidak nyaman di rumah atau bosan di rumah kemudian jalan-jalan namun karena memang ada kebutuhan dan keperluan yang mendesak yang menuntut untuk keluar rumah demikian juga wanita salihah tidaklah tudhir menampakkan zinataha daya tarik tubuhnya kecuali kepada laki-laki yang boleh bagi seorang muslimah untuk menampakkan daya tarik tubuhnya di hadapannya yang ini memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya bagi seorang wanita muslimah salihah sebagaimana firman Allah SWT di surat An-Nur ayat yang ke-31 dan akan kami bacakan tafsir ayat ini An-Nur 31 di tafsir Sabdur Rahman As-Sadiq rahimallahu ta'ala beliau katakan tafkala Allah perintahkan orang-orang yang beriman laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan Allah perintahkan wanita yang beriman juga demikian katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangan mereka yaitu pandangan kepada aurat meskipun sesama perempuan dan pandangan kepada laki-laki dengan syahwat dan semacam itu dan pandangan-pandangan yang terlarang semisal itu ya maka Allah maka beliau katakan wanita yang beriman diperintahkan untuk menundukkan sebagian pandangan yang dimaksud dengan pandangan disini pertama memandang aurat meskipun itu sesama perempuan dan aurat sesama perempuan menurut pendapat manitas para ulama pusar sampai lutut maka wajib menundukkan pandangan dari memandang paha sesama perempuan atau perut bagian bawah dari sesama perempuan kemudian memandang laki-laki dengan syahwat dan yang dimaksud dengan syahwat adalah tamat tu'at adalah menikmati sehingga bisa berdecak kagum wah gantengnya cakepnya laki-laki itu itu namanya pandangan syahwat dan kemudian kembali ke tafsir sa'adi dan menjaga kemaluannya yang dimaksud menjaga kemaluan disini di tafsir sa'adi dari tiga hal yang pertama memberikan kesempatan untuk disetubui oleh lelaki yang bukan suaminya kemudian yang kedua awmasyiha menjaga kemaluannya sehingga tidak disentuh baik disentuh oleh perempuan ataupun disentuh oleh laki-laki yang ketiga dalam menjaga kemaluan dari pandangan yang haram yang memandang kemaluannya termasuk diantaranya adalah pandangan dokter kandungan laki-laki atau pandangan sesama perempuan yang memandang kemaluannya karena kebutuhan yang tidak medesak ya sekedar karena untuk kebutuhan pijat atau atau spa atau yang lainnya maka seorang wanita muslimah salihah itu menjaga kemaluannya bukan hanya dari disetubui namun juga dari disentuh disentuh ini boleh jadi namanya pijat atau yang lain ataupun ataupun dipandang dipandang oleh orang yang tidak berat untuk memandangnya dan orang yang tidak berat untuk memandangnya adalah semua perempuan demikian juga apalagi laki-laki karena tadi saya sampaikan aurat sesama perempuan sebagaimana pendapat unitas para ulama pusar sampai lutut maka diarah antar pusar dan lutut itu tidak boleh dipijat meskipun oleh sesama perempuan atau dipandangi meskipun oleh sesama perempuan kecuali jika ada kondisi mendesak kondisi darurat karena melahirkan itu pun diminimalisir mana yang lebih ringan bahayanya dan lebih ringan kejelekannya ini kemaluannya dilihat oleh dokter laki-laki ataukah dokter perempuan maka tentu yang lebih ringan dokter perempuan ataukah bidan maka ketika memungkinkan untuk mengambil madurat yang lebih ringan tidak boleh mengambil madurat dan kejelekan yang lebih besar yaitu kemaluan perempuan dilihat oleh laki-laki meskipun dengan dengan status dia dokter kandungan kemudian wala yubdina zina tahunna dan tidaklah mereka tidak menampakkan daya tariknya dan yang dimaksud hal yang menjadi daya tarik perempuan adalah pakaian yang indah maka pakaian yang itu membuat seorang perempuan itu makin tambah cantik dengan perempuan dengan pakaian itu ini namanya pakaian yang menarik menarik pandangan laki-laki ini tidak boleh dipakai oleh seorang wanita muslimah salihah ketika berada di luar rumah atau ketika dilihat oleh laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya demikian juga walhuli termasuk dalam zina tahunna daya tarik perempuan adalah perhiasan emas atau perak yang dia pakai berupa kalung gelang anting-anting gelang kaki gelang tangan demikian juga seluruh badan perempuan itu minah zina itu adalah termasuk zina daya tarik perempuan maka termasuk daya tarik perempuan adalah seluruh badannya yang aurat yang tidak boleh dinampakkan dan diperlihatkan maka disini disampaikan oleh saya mencapai di bahasa zina tahunna disini mencakup tiga tiga hal yang pertama adalah pakaian yang indah yang menjadi daya tarik perempuan yaitu pakaian yang dengan memakainya seorang perempuan itu semakin tambah cantik kemudian yang kedua adalah huli perhiasan kalung cincin anting-anting dan yang lainnya kemudian yang ketiga adalah badannya yang merupakan aurat yang bagian badannya merupakan aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahrum dan bukan suaminya karena seluruh badan perempuan yang wajib ditutupi adalah zina bagian dari daya tarik perempuan namun karena pakaian luar itu satu hal yang tidak boleh tidak harus terlihat ketika keluar rumah maka Allah katakan kecuali yang terlihat yaitu pakaian luaran yang biasa dipakai kecuali pakaian luaran yang itu jadi daya tarik pandangan lagi-lagi kemudian Allah perintahkan dan tidaklah mereka perempuan menjulurkan kerudungnya menutupi kerah bajunya maka kerudung itu diturunkan kebawah bukan ditarik ke belakang diturunkan kebawah menutupi kerah baju dan seterusnya dan hal tersebut kata saksadi untuk sempurnanya menutup dan ini dalilnya menunjukkan bahasanya zinah atau daya tarik perempuan yang haram untuk dinampakkan termasuk ke dalamnya seluruh badan perempuan kemudian Allah mengulangi larangan menampakkan daya tarik supaya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pengecualian maka boleh menampakkan daya tarik daya tariknya daya tarik seorang wanita itu kepada bu'u latihina kepada suaminya bahkan tidak ada aurat antara suami dan istri atau kepada ayahnya atau ayah suami ayah disini mencakup ayah langsung kemudian kakek dan seterusnya ke atas demikian juga tidak mengapa menampakkan daya tariknya dalam batas yang telah ditentukan oleh syariat kepada abna'ihina kepada anak laki-lakinya atau anak laki-laki suami yaitu anak tiri dan termasuk disini anak langsung dan anaknya anak alias cucu demikian sudah saudara laki-laki atau anak saudara laki-laki baik saudara laki-laki sekandung sebapak atau seibu atau anak saudari perempuan atau kepada sesama perempuan atau kepada sesama perempuan maka boleh bagi perempuan untuk sebagiannya memandang pada sebagian yang lain wanita boleh memandang sesama sesama wanita dan ketika wanita memandang sesama wanita maka ada batasannya yaitu tidak boleh memandang antara pusar sampai lututnya atau yang dimaksud dengan Nisa Ihina disini adalah wanita tertentu yaitu wanita muslimah nah kalau menurut tafsiran ulama yang mengatakan Nisa Ihina ini adalah wanita muslimah maka ayat ini dalil bahasanya perempuan non muslim tidak boleh memandang wanita muslimah memandang awrat wanita muslimah artinya menurut sebagian ulama wanita non muslim itu diperlakukan sebagaimana laki-laki adjunabi sehingga pakaian seorang wanita muslimah di depan wanita non muslim itu sebagaimana pakaian wanita muslimah di depan laki-laki adjunabi atau buddha yang dimiliki oleh si perempuan tersebut lelaki yang mengikuti yang mengikuti dan dia adalah lelaki yang tidak punya syahwat contohnya kalmaktuh semacam orang yang idiot dalam pengertian dia tidak tahu dan tidak mengenal tidak mengenal fisik perempuan demikian juga kalainin seperti orang yang important dan yang dimaksud dengan important di sini adalah orang yang tidak punya sahwat biologis pada kemaluannya ataupun pada hatinya maka lelaki semacam ini tidaklah mengapa melihat dan memandang seorang perempuan dengan syarat lelaki ini adalah adabiin adalah orang yang mengikuti seperempuan ini satu rumah dengan perempuan ini karena masih kerabatnya atau anak laki-laki yang belum mengenal aurat perempuan yang dimaksud dengan anak laki-laki yang belum mengenal aurat perempuan adalah anak laki-laki yang belum tamyes tamyes setelah ukurnya kurang lebih umur genap tujuh tahun maka berarti kurang dari itu maka anak laki-laki yang demikian boleh memandang perempuan adjunabi dan yang jadi alasan kebolehan adalah belum mengenal aurat perempuan artinya tidak punya ilmu tentang aurat perempuan dan tidaklah dijumpai pada anak ini syahwat kepada lawan jenis maka ini dalil bahasanya seorang perempuan itu harus menutup diri sempurna pada anak laki-laki yang bukan mahramnya manakala anak laki-laki tersebut sudah tamyes karena laki-laki yang sudah tamyes itu mengetahui dan mengenal aurat perempuan kemudian Allah katakan dan mereka tidak boleh wanita muslimah tidak boleh memukulkan kakinya ke tanah supaya diketahui gelang kaki yang disembunyikan maknanya kata sisaadi wanita muslimah tidak boleh memukul tanah dengan kakinya supaya perhiasan kakinya itu menimbulkan suara semacam gelang kaki dan yang lainnya sehingga diketahui perhiasannya dengan sebab memukulkan kaki ke tanah sehingga ini bisa dikhawatirkan menjadi sarana menuju keburukan maka potongan ayat ini dan yang lainnya menjadi dalil kaedah saddul wasail menutup sarana yang mengantarkan pada kejelekan dan ayat ini dalil bahasanya satu hal yang mubah manakala mengantarkan kepada hal yang haram atau dikhawatirkan terjadinya hal yang haram maka hal yang mubah jadi menjadi terlarang karena memukulkan kaki ke tanah hukum asalnya adalah mubah namun ketika dia menjadi sarana diketahuinya perhiasan kaki maka dilarang setelah setelah Allah perintahkan dengan perintah-perintah yang baik ini dan Allah wasiatkan dengan wasiat-wasiat yang bagus maka manusia selama dia manusia maka mungkin terjumus dalam pelanggaran oleh karena itu Allah tutup ayatnya dengan perintah untuk bertobat dengan Allah katakan bertobatlah kalian semua kepada Allah orang-orang yang beriman kenapa yang disebut orang yang beriman karena orang yang beriman karena seorang mu'min keimanannya mendorongnya untuk bertobat kemudian Allah kaitkan tobat itu dengan keberuntungan supaya kalian beruntung maka tidak ada jalan untuk bisa untuk mendapatkan keberuntungan kejuali dengan bertobat dan tobat itu adalah meninggalkan apa yang Allah benci secara lahir dan batin kemudian berpindah menuju hal-hal yang Allah sukai secara lahir dan batin dan ayatnya dalil bahasanya setiap mu'min itu perlu untuk bertobat karena Allah memerintahkan tobat kepada semua orang yang beriman dan ayatnya dalil dan kandungan ayat ini adalah motivasi untuk bertobat dengan ikhlas karena Allah mengatakan watubu ilallahi bertobalah kalian kepada Allah maka tidak ada maksud dan niat tobat kejuali mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak benar maka tidak diperbolehkan bertobat dengan niat min salamati min afati dunia terbebas dari kesusahan dunia atau tobat karena niat ingin dilihat orang sebagai orang yang bertobat ingin didengar orang sebagai orang yang bertobat atau motivasi yang buruk yang lainnya itu penjelasan sahabat di rahim Allah untuk surat an-nur ayat yang ke-31 kemudian berikutnya penulis membahakan surat al-ahzab ayat yang ke-33 dan tinggallah kalian di rumah kalian dan janganlah menampakkan diri dengan tabaruj jahliyat il-ula dengan tabaruj model orang jahliyat terdahulu maknanya di tafsir asa'adi tinggallah kalian di rumah karena tinggal di rumah itu lebih selamat dan lebih terjaga bagi kalian para wanita dan janganlah kalian keluar dengan tabaruj ala jahliyat maknanya kata saya sa'adi janganlah kalian sering keluar rumah tanpa keperluan maka satu hal yang patut untuk diingat bahasanya terlalu sering keluar rumah tanpa keperluan jika itu dilakukan oleh perempuan maka itu diantara bentuk tasabuh perempuan dengan laki-laki maka sesaat dia mengatakan janganlah sering keluar dalam keadaan berdandan atau memakai parfum sebagaimana kebiasaan orang jeliah terdahulu mereka orang jeliah adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya agama maka ini semua diperintahkan untuk di rumah dan jika keluar rumah maka jangan sering-sering dan jika keluar rumah maka tidak boleh dalam keadaan bersolek dalam keadaan memakai parfum ini semua dalam rangka mencegah kejelekan dan sebab-sebabnya kemudian dibahkan oleh penulis sabda Nabi yang pertama adalah sabda Rasulullah janganlah kalian larang perempuan kalian yang dimaksud perempuan kalian adalah istri dan anak perempuan janganlah kalian larang perempuan kalian untuk pergi ke masjid namun rumah mereka itulah yang lebih baik bagi mereka hadis ini hadis ini dikatkan oleh pada suaminya di salah satu riwayat disampaikan kalau mau keluar rumah dalam rangka pergi ke masjid wal-yahud jenah wal-yahud jenah idha khorajenah tafilatin dan tidaklah mereka keluar jika mereka mau keluar rumah dalam keadaan tafilatin tafilatin artinya tidak mutazainatin bizinatin tidak memakai perhiasan tidak berdantan tidak bersolek tidak berparfum demikian juga tidak memakai minyak wangi walamutabakhiratin dan diantaranya adalah tidak boleh pakai minyak wangi dari yang berupa asap gaharu atau jendana maka badan dan pakaiannya tidak boleh dalam keadaan habis baru saja diberi wawangian berupa asap gaharu atau jendana kenapa kalau keluar rumah tidak boleh dalam keadaan demikian supaya tidaklah punya hasrat kepadanya lelaki yang di dalam hatinya terdapat penyakit yaitu penyakit syahwat demikian juga supaya wanita ini tidaklah membangkitkan karena bau tubuhnya yang wangi atau indahnya tampilan lahiriyahnya tidaklah membangkitkan syahwat yang tersembunyi di hati lagi-lagi makanya keaturan ini dibuat kata penulis untuk menjikah dua hal yang pertama adanya hasrat di hati lelaki yang lelaki yang jelek yaitu lelaki yang di hatinya terdapat penyakit syahwat kemudian yang kedua boleh jadi laki-laki tersebut pada dasarnya tidak punya penyakit syahwat namun karena dia laki-laki yang baik-baik yang menjaga diri ketika berjumpa dengan wanita dengan parfum yang demikian menggoda kemudian dandanan yang demikian menggoda maka laki-laki yang baik ini tentu adalah laki-laki yang normal sebagai laki-laki sehingga timbul pada dirinya sahwat yang sebenarnya tersembunyi di dalam hatinya gara-gara parfum yang demikian menggoda gara-gara dandanan dan bersolek yang demikian menariknya maka timbulah sesuatu yang sebenarnya tidak timbul kemudian hal yang menarik disampaikan oleh penuh disini tadi kalau mau keluar rumah maka boleh kata nabi tafilatin makna tafilah itu sebenarnya adalah baunya bau yang tidak sedap namun kata hadis ini jangan dimaknai secara lahiri mentah-mentah berarti ketika keluar rumah itu pakaiannya bau yang tidak sedap atau badannya tidak baunya tidak sedap jangan dipahami demikian namun kata beliau kinayatun an ademil ihtimami bil madhar maka ini adalah bahasa kiasan dalam pengertian tidak perhatian terhadap tampilan lahiriya maka tidaknya ketika keluar rumah mau ke masjid untuk ibadah apalagi ke tempat yang lainnya jangan keluar rumah dengan memberikan perhatian yang besar terhadap tampilan fisik gimana supaya tampilan fisik saya menarik jangan itu yang dipikirkan yang dipikirkan apakah penampilan fisik saya sudah sesuai dengan aturan syariat atau tidak demikian juga maknanya adalah jangan berlebihan untuk memperbagus tampilan fisik dan memperindah tampilan fisik namun yang dipikirkan ketika keluar rumah sudah memenuhi ketentuan syariat itu saja itu yang dimaksud dengan tafilatin dan Nabi s.a.w. menyampaikan ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya pertama adalah sekelompok laki-laki yang bersamanya ada cambuk yang besar seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mukuli orang lain kemudian yang kedua adalah perempuan yang berpakaian namun telanjang yang dimaksud berpakaian namun telanjang itu maksud pokoknya adalah dua yang pertama adalah berpakaian namun tidak menutup ada yang harus ditutupi namun tidak tertutup kemudian yang kedua adalah berpakaian namun dengan yang sudah menutup semua namun transparan maka ini sama dengan tidak menutup dan ditambahkan dengan hal ini poin yang ketiga berpakaian dengan pakaian yang ketat atau bahkan super ketat nempel badan press body maka tiga tiga jenis ini ini disebut berpakaian namun telanjang ma'ilatin mum'ilatin ya wanita-wanita yang condong dan wanita-wanita yang membuat wanita yang lain condong wanita-wanita yang condong pada kejelekan keburukan condong pada suka nguda laki-laki mum'ilatin dan dia juga ajak-ajak sama perempuan untuk seperti itu kepala mereka ke asnabil bukti ma'ilah seperti puno ontak yang tidak bisa tegak lurus namun goyang ke kiri dan goyang ke kanan maka wanita ini kata nabi tidak masuk surga dan tidak mendapatkan bau surga padahal bau surga itu latujet itu sungguh bisa dijumpai dan dicium dari jarak sekian dan sekian yaitu diantaranya adalah dari jarak empat puluh tahun perjalanan naik ontak maka kalau pakai mengacu hal ini maka wanita yang demikian itu tidak bisa mencium bau surga padahal bau surga itu tercium dari jarak empat puluh tahun perjalanan naik ontak artinya seandainya pintu surga dibuka lalu keluarlah angin surga maka daerah di luar surga itu harum sampai jarak empat puluh tahun naik ontak nah baru setelah itu habis bawangi surga ini maka tidak mencium surga itu artinya jarak dia dengan pintu surga jauh sekali nah kemudian hadis yang terakhir perkataan sahabat nabi adullah bin mas'ud radullah anub liya mengatakan wanita itu awrat dan jika artinya wanita itu tubuhnya adalah sesuatu yang semestinya ditutupi dan jika seorang wanita keluar dari rumahnya istasrofaha asyatan maka setan itu memperhatikannya untuk menggodanya setelah itu menggodanya apa hasil godaan setan fatakulu maka wanita tersebut mengatakan hasil godaan setan wanita tersebut mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat diriku kecuali dia terkagum denganku dan keadaan terdekat seorang wanita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berada di dalam rumahnya di bagian yang paling dalam dari rumahnya di bagian yang paling tersembunyi bagian yang paling aman dari pandangan pandangan laki-laki yang ada di dalam rumahnya yang bagian paling dalam tersebut adalah bagian dalam dari rumahnya itulah bagian yang paling aman dari pandangan laki-laki yang bukan siapa-siapanya hadis ini dikeluarkan oleh Atta Burani dalam Al-Mu'ja'al-Kabir dengan sanat yang sahih namun diperselisihkan apakah hadis Mokuf atau hadis Marfu' dan yang tepat adalah hadis Mokuf yaitu perkataan Abdullah Ibn Mas'ud dan bukan sabda Nabi Faya maka wanita yang salihah itu dia berwibawa dengan tinggal di rumah perhatikan diksi berwibawa maka kalimat ini menunjukkan bahasanya kewibawaan wanita manakala dia betah di rumah dan kewibawaan ini akan turun bahkan jatuh ketika dia hobi keluar rumah baik keluar rumah di dunia nyata ataupun keluar rumah di dunia maya tentu berselancar di dunia maya yaitu statusnya adalah berada di luar rumah karena yang dimaksud dengan rumah di sini adalah tidak berinteraksi dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya maka dia menjaga pandangannya dan dia adalah wanita yang taat kepada robnya disamping dia adalah taat kepada suaminya demikian yang kita baca dan kita kaca sempatan siang hari ini wa salallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa s-sabihi wa salam wa ruta'ana anil hamdulillahi rabbil alamin walaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh jika masyarakat istri kurang atau terlalu asin kemudian kita menyampaikannya apakah termasuk dalam menjelah makanan termasuk dalam menjelah makanan kejuali kita sampaikan dengan dengan bahasa yang menunjukkan bahasanya yang kita kedepankan adalah solusi suami menyampaikan ini gimana ya supaya bisa saya habisi saya habiskan sayur ini karena kalau masih dalam keadaan seperti ini saya tidak bisa menghabiskan kira-kira ada ada tidak solusi bagaimana mas sayurnya ini oh ya mungkin solusinya ini apa sayur-sayurnya dikeluarkan semua kuahnya dibuang terus sayurnya ini dicampurkan kepada yang lain oh ya dicampurkan ke super mie mie godok kita bikin mie godok tolong bikinkan mie godok dikasih sayur sayurnya pakai sayur ini kalau bahasanya demikian atau semacam itu insyaallah tidak mengapa nah pertanyaan berikutnya saya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bolehkah kita bersalaman dengan kakek suami kakek suami jika kakek suami adalah bapaknya bapak maka dia statusnya adalah bapak suami karena bapak suami itu dan bapak suami atau bapak mertua itu mahrum dan bapak suami di sini mencakup bapak suami kemudian demikian juga bapaknya bapak tipsnya diantara tips pokoknya adalah ada salah satu yang mengalah karena LDR itu mengurangi kesempurnaan kebahagiaan hidup rumah tangga disamping LDR itu berdampak istri kasihan karena biasanya LDR itu identik istri ngurusi anak-anak sendirian maka solusi utamanya adalah komunikasi salah satu perlu ada yang mengalah nah baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jika saat ta'aruf ikhwan meminta akhwat yang bernikop untuk pasang foto dengan pertimbangan keluarganya ingin melihat namun domisi jauh dia janji tidak akan menyalahgunakan foto tersebut apakah diperbolehkan diantar mungkin solusinya kalau di kondisi sekarang atau dengan perkembangan teknologi sekarang solusinya tidak mesti harus foto jika yang dimaksudkan adalah ibu calon ibu si laki-laki ibu calon ingin lihat maka bisa janjian video call dengan si perempuan ini untuk ngobrol sambil kenalan atau kemudian kakak perempuan yang ingin kenalan maka bisa video call atau pakai zoom tidak harus pakai foto kalau foto kemudian ini nanti bisa rentan lebih aman yang saya sarankan video call baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah warna nikop atau pakaian wanita harus selalu hitam berwarna atau berwarna gelap ataukah boleh dengan warna lain seperti merah pink atau warna lainnya kaitan warna pakaian perempuan ketika keluar rumah adalah warna pakaian yang lembut tidak mencolok tidak mencolok dan tidak menarik pandangan cenderung kalem dan lembut kata kuncinya warna yang kalem dan lembut tidak harus gelap baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Afan izin bertanya apakah paman anak anak dari adik laki-laki kakek termasuk mahrum paman adik laki-laki kakek paman itu mahrum baik saudara bapak ataupun saudara kakek enam baik pertanyaan berikutnya bolehkah wanita memakai abaya yang bermotif tolak ukurnya motifnya rame atau enggak rame kalau motifnya enggak rame insyaallah enggak mengapa tapi kalau motifnya rame saya sarankan untuk ditinggalkan boleh dipakai tapi di rumah saja meskipun bisa jadi meskipun motifnya tidak rame suami suami boleh melarangnya dengan pertimbangan nanti khawatir kalau sekarang motif sederhana enggak rame nanti lama-lama tambah rame tambah rame maka wali orang tua atau suami bisa mempertimbangkan hal ini untuk melarangnya jika ada kekhawatiran demikian baik saat pertanyaan berikutnya saat apakah diperbolehkan wanita nadhar tanpa ditemani mahrum tapi hanya ditemani perantara karena orang tua ada di luar kota dan akhwat tersebut sudah izin ke orang tua yang pokok dalam kegiatan nadhar adalah tidak ada khulwah tidak ada berduaan yang terlarang maka jika bisa dikondisikan dan aman terjaga dari tidak dilihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya jika dua hal ini dipenuhi ada yang nemani sehingga tidak berduaan kemudian orang yang nemani ini cuma nemani tidak ikut nadhar tidak ikut melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat maka hukumnya boleh meskipun idealnya yang nemani seorang wanita muslimah ini adalah mahrumnya ditemani mahrum itu ideal namun bukan bukan syarat yang jadi syarat adalah tidak ada khulwah muharumah khulwah atau berduaan yang haram baik pertanyaan berikutnya bagaimana hukum wanita memakai sandal atau sepatu yang berhak tinggi hukumnya makuh karena dua alasan yang pertama di sepatu atau sandal yang hak tinggi itu tidak nyaman di kaki dan tidaknya seorang itu dan pakaian dan aksesoris itu untuk mewujudkan kenyamanan bukan mewujudkan ketidaknyamanan bahkan dikhawatirkan bisa tergelincir kepleset karena sepatu hak tinggi kemudian yang kedua ini bisa menimbulkan kesan yang tidak benar jika sepatu hak tingginya itu tidak terlihat maka bisa menimbulkan kesan yang tidak tepat dia menimbulkan image dan kesan pada banyak orang kalau dia adalah seorang wanita yang tinggi padahal tidak dan nabi sallallahu alaihissalam menjelah orang yang menyetasyabbak bimanlam yukta memberikan kesan kepada orang lain dengan kesan yang tidak nyata ada pada dirinya kemudian yang ketiga sebagian ulama menilai bahasanya sepatu hak tinggi atau sandal hak tinggi itu bagian dari tabaruj tindakan menarik perhatian lawan jenis 6 baik set pertanyaan berikutnya set assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana memukul istri yang sesuai syariat apakah dengan memukul yang sebenarnya atau hanya sekedar menepukan ke lengan istri dengan batasan alat seukur batang kayu minis batang kayu manis batang kayu manis kata sejumlah alitafsir yang dimaksud dengan memukul istri yang berhak untuk dipukul itu adalah seukur kayu siwa kayu siwa kurang lebih satu jengkel mukulkan begini dan itu tentu tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan jadi memukul yang diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ada banyak syaratnya itu adalah hanya sekedar pukulan yang tidak serius bukan pukulan yang sungguh-sungguh dan mirip dengan itu cubitan yang biasa bukan cubitan yang terlalu keras sehingga bisa bikin kulit biru biru sekedar cubitan biasa itu sejenis dengan hal tersebut baik buruk buruk dari hal ini jika demikian maka jawabannya jelas hindari hal tersebut karena jangan melakukan hal-hal yang dampaknya adalah buruk dan jelek baik pertanyaan berikutnya Bismillah Ustaz kaos kaki yang dipakai untuk menutupi aurat biasanya ketat membentuk kaki berarti itu tidak boleh ditampakkan Ustaz boleh ditampakkan manakala kaos kaki tersebut adalah kaos kaki tebal bukan kaos kaki tipis yang membikin telapak kaki semakin terlihat cantik baik Pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan yang mungkin bentuknya minta doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Ana Budi mohon doanya agar diberi kesembuhan dalam penyakit patah tulang sudah 3 tahun kedarullah pennya patah lagi rencana beberapa hari ke depan operasi yang ketiga semoga diberi kesembuhan dan kelancaran dan dihilangkan rasa sakit yang pasca operasi Jazakumullah khairan Semoga Allah menyembuhkan penanya memberikan kesembuhan kepada penanya Amin Ya demikian Subhanakallahumma wabihamdika Asyadallah ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaiki Terima kasih Terima kasih.